Nah untuk delur-delur yang ada di seluruh Nusantara itu sekali lagi saya menekankan untuk batu aki ini itu hanya sekedar sarana yang paling utama adalah kekuatan dari gusya Allah Baik ya teman-teman sekalian baru saja kita ditunjukkan koleksinya Pak Obi Darsono beliau pengurus paguyupan batu aki bertuah di Surabaya yang saat ini sudah mulai populer Oke berikutnya kita akan bertanya ke Pak Obi barangkali bermanfaat buat teman-teman yang lain Ngapunten Pak beberapa batu yang kita tunjukkan tadi itu kan bukan batu biasa ini kita mau tanya Pak kalau misalkan batu-batu tersebut yang sampun lolos uji tembak Mniko kemudian diikutkan ke peserta uji tembak lagi apakah bisa terjadi gagal peribun Pak Mniko Sebetulnya sesuai yang saya ketahui miliknya teman-teman yang sudah pernah lolos gitu ya terus diikutkan lagi ternyata dia tidak berhasil ada yang gagal nah seperti itu Mas Dur nah dari situ kita harus memang betul-betul mengerti dalam artian untuk batu ini sama Mas Dur sama dengan benda-benda yang lain jadi istilahnya kita mempunyai batu berenergi tinggi kan gitu ya mempunyai kekuatan yang memang secara alami diberikan oleh Allah SWT nah dikarenakan batu ini sudah kita pergunakan kekuatannya sudah kita pergunakan sudah kita buktikan dengan sendirinya dia perlu energi kembali jadi seperti ada nyawanya gitu ya ada nyawanya sama halnya seperti begini andai kata kita lari kita berlari jadi energi kita kan udah keluar sampai keluar keringat nah kalau itu tidak kita istirahatkan terus kita tidak memakan makanan yang memang bergisi siap hari kita lakukan seperti itu badan kita tidak semakin sehat semakin rusak kan seperti itu sama halnya dengan batu jadi batu akik itu pada intinya sama dengan pusaka kris itu harus mengetahui cara perawatan perawatan perawatannya iya cara perawatannya nah untuk batu ini itu tidak jauh beda dengan perawatan pusaka tapi kalau batu ini itu lebih ringan lebih mudah lebih simpel gitu ya Pak? lebih simpel kalau pusaka ya dong prosesnya banyak macam dia mulai proses perendaman setelah itu pembilasan setelah itu ada penjerukan setelah itu pembilasan lagi penjerukan lagi sampai kris ini betul-betul steril baru kita masukkan ke warangan oke tujuannya agar pamor ini bisa keluar kan itu ya nah untuk memproses pembikinan warangan ini ini tidak semua orang bisa karena ukuran takarannya harus memang betul-betul pas kalau tidak pas tidak bisa jadi seperti itu nah itu kalau sebagian ini ya mohon maaf salah sebagian menerangkan tentang perawatan penyamasan kris ya batu Ake tidak serumit kris prosesnya hampir sama proses perendaman itu juga ada perendaman ada iya nah perendaman itu kalau saya pribadi mohon maaf mungkin di luar saya itu mungkin ada mempunyai cara sendiri-sendiri yang lain yang lain kalau saya perendamannya itu mempergunakan kadar asam rendah kadar asam rendah itu yang saya pergunakan itu mempergunakan air kelapa hijau air kelapa hijau iya ini kok untuk semua jenis batu atau beripun rata-rata sih kalau untuk batu Ake ini ya batu Ake ya yang saya sampaikan untuk batu Ake yang saya saya rawat itu semuanya sama oh berarti disamakan iya kita samakan untuk perawatannya iya oke nah untuk proses perendaman itu itu cukup kurang lebih maksimal 6 jam udah cukup 6 jam nah setelah 6 jam ini selesai kita angkat kita ambil terus kita bilas dengan air bersih nah setelah kita bilas dengan air bersih seperti orang mandi Mas Duh orang mandi itu kan bukan hanya air aja yang kita siram dia harus pakai sabun harus diboloti seperti itu ya untuk batu Ake juga sama jadi mempergunakan jeruk nipis oh pakai jeruk nipis iya jeruk nipis itu kita gosokkan gitu ya tujuannya apa agar supaya bisa membuka pori-porinya pori-pori batu Ake ini agar supaya bisa membuka oke kita gosok terus jadi sampai segitunya iya oke betul setelah kita gosok bersih kita taruh sebentar gitu ya nanti dia akan keluar kotoran kan gitu ya sedikit ya tapi kalau kita tidak teliti tidak kelihatan oh gitu ya pak kan kelihatannya nah setelah sedikit keluar itu kita kita gosok lagi dengan jeruk oh diulang lagi betul kita ulang lagi oke nah saya kira untuk batu Ake ini tiga kali pengulangan saya kira sudah cukup oh setelah sudah cukup nanti ngek kita bersihkan dengan air putih bersih air putih setelah bersih langsung kita sudah mempersiapkan air rendaman bunga pakai bunga iya air rendaman bunga ini bisa mempergunakan macan kerah bisa mempergunakan bunga setaman bisa mempergunakan kembang telun juga bisa relatif lah tergantung yang disukai artinya itu seperti wangi-wangian betul betul tujuannya ibaratkan kalau manusia juga pakai wangi-wangian pakai parfum iya pakai sabun wangi istilahnya seperti itu kita bilas dengan mempergunakan sabun wangi kalau orang mempergunakan sabun pelok dengan mempergunakan sabun yang lain itu kan aromanya setelah mandi kan beda seger seperti itu setelah dibersihkan dengan air bersih selesai langsung kita bilas kita sucikan dengan air bunga tersebut nah setelah kita bersihkan dengan air tersebut selesai nah ini harus kita keringkan dikeringkan betul-betul kering betul-betul kering jadi mempergunakan kain berwarna putih juga bagus atau mempergunakan tisu tisu iya tisu lebih mudah lebih mudah jadi kita gak susah-susah pakai beli kain dan lain-lain mempergunakan tisu kita tutul-tutul kita lap sampai betul-betul kering harus betul-betul kering nah setelah dirasa ini cukup kita diamkan setelah ini betul-betul kering baru yang terakhir adalah peminyakan peminyakan iya minyak itu tergantung kesukaan kita kita bisa mempergunakan cendana bisa mempergunakan melati bisa mempergunakan misik bisa mempergunakan javaron javaron iya bisa ya apa aja lah tergantung kesukaan kita kesukaan yang punya iya tapi dengan syarat harus yang tidak ada campuran alkohol murni murni yang murni betul minyak garu juga bisa gaharu iya minyak garu minyak garu tapi yang murni yang murni itu yang belum ada campurannya sesuai dengan dengan budget kita lah kan gitu ya dikarenakan untuk minyak-minyak tertentu itu harganya pun juga tidak murah iya tetapi itu efeknya ada efeknya ada nah dengan adanya perawatan ini untuk pengolesan minyak itu tidak perlu terlalu over kita kasih dikit tapi kita ratakan iya 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 terus setelah merata gitu ya kita usap lagi agar minyak ini tidak berlebih tujuannya apa agar supaya minyak ini tidak menutup pori-pori batu jadi ada sirkulasi sirkulasi udara udara masuk maupun udara keluar berarti batu ini kok ada pori-porinya juga ada pori-porinya mas dan kekuatan ini keluar masuknya akan dari situ sangat berkaitan dengan itu betul betul mas jadi kalau kita itu mempunyai batu kita ujikan lolos kita diamkan terus tidak kita rawat kita ujikan lagi ternyata tidak gol nah kemungkinan arahnya disana ketemunya disitu betul mas dengan cinta kasih rasa kasih sayang kita dengan yang kita miliki kan gitu ya nah dengan sendirinya batu itu akan menyatu pada si pemiliknya dan ini perlu ini interaksi ini perlu dengan adanya rasa kasih sayang ya toh sama hal yang gaib itu akan mengerti punya rasa punya rasa sama mas ya mungkin selama ini di luaran sana masih banyak belum yang tahu gitu ya pak ya sehingga harapannya besar tapi yang diharapkan tidak sesuai karena mungkin faktornya temunya tadi yang belum tahu kan seperti itu mas nah setelah proses perawatan tadi itu selesai gitu ya kita pada tahapan berikutnya tahapan berikutnya itu apa permohonan kita permohonan iya permohonan kita kepada sang pencipta baik jangan lupa kita jangan percaya pada batu ake ini oke oke kan gitu ya permohonan kita kita harus percaya kepada sang pencipta kekuatan itu diberikan oleh sang pencipta yang diberikan kepada batu ake tersebut secara alami oke terus kita ditambah dengan permohonan kita dengan perawatan kita yang memang betul-betul detail ya nah insya Allah power itu akan lebih bertambah wih luar biasa seperti itu sampai segitunya ternyata untuk lebih memahami batu ya tidak cukup dengan kita memiliki mawan gitu ya betul perawatan juga penting perawatannya cukup pendasar ya seperti anggap aja batu ini adalah punya nyawa yang hidup juga bisa merasakan dan punya perasaan betul-betul wih luar biasa ya selain mengenalkan batu-batunya yang istimewa nah disini Pak Obi juga berbagi ilmu yang cukup langka dan cukup mengedukasi buat kita semua ya jadi buat teman-teman sekalian dimanapun berada baru saja yang disampaikan oleh Pak Obi bahwa ternyata batu aki atau batu-batu mulia itu ada cara perawatannya nah terutama batu-batu yang berpower atau yang berenergi yang natural jadi sekali lagi ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang ada di luar sana ya terutama bagi yang memiliki batu-batu unik batu-batu berenergi maupun batu-batu peninggalan dari orang tua dari nenek moyang atau dari sang leluhur gitu ya nah mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini kita bisa lebih paham tentang literaturnya atau cara merawat batu aki yang lebih benar dan lebih baik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah untuk delur-delur yang ada di seluruh nusantara itu sekali lagi saya menekankan untuk batu aki ini itu hanya sekedar sarana yang paling utama adalah kekuatan dari gusya Allah itu yang paling utama nah dengan adanya kekuatan yang sudah diberikan oleh gusya Allah alhamdulillah kita sudah bisa membuktikan dengan salah satunya melalui kegiatan PBAB tujuan PBAB yang paling utama adalah mengangkat lapak-lapak yang ada di seluruh nusantara yang menjual batu aki pada umumnya batu aki yang kelasnya itu kurang diminati oleh kalayak umum dengan adanya kegiatan ini kita bisa melihat setelah diuji lolos nah dari situ harapan saya mudah-mudahan kita selalu semangat selalu guyuk selalu rukum khususnya sesama pencinta batu aki natural bertuah di seluruh nusantara selamat selamat Terima kasih telah menonton